Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Apakah nantinya ada relasi seperti kakak adik ataupun apakah mereka hanya teman saja begitu ya. Ini juga masih yang harus dikonfirmasi, Aulia. Dari rumah sakit Polri, keramat jati. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim SAR hingga kini masih menyusuri sepanjang kali Bekasi tempat penemuan tujuh mayat. Dan saat ditemukan, ketujuh mayat ini mengenakan jaket berwarna hitam dan juga sepatu putih. Untuk update-nya kita masih menunggu arahan dari Polsek. Untuk rekan-rekan dari potensi SAR Bekasi termasuk dari BBBD, masih melakukan penyisiran di Kali Bekasi. Karena untuk memastikan supaya tidak adanya korban lagi di Kali Bekasi. Total tadi dibawa ke RS Polri ini ada berapa mas? Untuk total korban yang dibawa ke RS Polri ini ada tujuh. Jenis kelaminya mas? Untuk jenis kelaminya rata-rata laki-laki semua. Untuk usianya itu relatif sih. Tapi masih termasuk kayak anak SMA atau bisa udah lulus sekolah gitu. Bisa membuat statement seperti itu? Apakah memang dari penemuan jelaskan ini menggunakan seragam yang sama? Bagaimana mas Maksudnya tadi kan sempat bilang seperti anak SMA atau akunnya gitu ya. Ini memang ciri-ciri saat ditemukannya seperti apa mas? Untuk pas kondisi ditemukannya itu sudah pakai atribut warna hitam. Bukan atribut sih, jaket kayaknya. Jaket memang kebetulan jaketnya warna hitam semua. Untuk sepatunya itu rata-rata menggunakan warna putih. Iya, karena kita taunya itu masih SMA. Karena tadi ada rekan kita yang ngirim foto yang dalam pencarian oleh orang tuanya. Bang, berarti kan saat ini sudah ada rekan keluarga.